Jadi perkutus panggara itu yang pertama adalah kalau sininya jombolnya jeprak Jadi kalau sebenarnya mas untuk mengetahui itu dari fisik itu Kita bisa mempelajari dengan akal sehat Logika Jadi kalau akalnya sini bekerja itu orang nggak mungkin mudah Hanya saja ketika nafsu ingin memiliki sebuah perkutus yang memang sangat fenomenal Dibahas di Youtube, di Google ya Di media sosial yang lain, di Facebook Nah itu karena tidak bisa mengontrol ambisi, keinginan untuk memiliki burung tersebut Plus ditambah uang Akhirnya beli yang dianggap itu songgolah itu termasuk yang jeprak-jeprak itu Padahal itu uang Kalau ingin perkutus yang tuahnya besar Yang tuahnya besar itu kalau dari saya sendiri ya mas saran Yang pertama adalah Si pemilik ini harus jadi orang yang benar dulu Artinya Jadi orang yang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahayu Salam keadaan Nusantara Alhamdulillah mas kita ketemu lagi setelah kemarin Saya agak sedikit tidak sehat Iya Mas HPPKM juga Nah gimana mas sehat hari ini? Ya alhamdulillah sehat Ya semoga teman-teman dan seluruh semua yang di rumah Di seluruh Nusantara dan dimanapun Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat Walau keadaan ini pas satu suruh mas ya Iya Kemarin satu suruh Iya Ini masih di bulan suruh Masih bulan suruh Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafia Dan rezeki lancar juga mas ya Iya Oke mas Jadi sebenarnya sedikit kita mau Mengulas Ngobrol Seperti biasanya kita mengobrol Tentang Yang lagi Banyak di Perbincangan nih mas Iya Perkutut Songgoratu Nah Jadi kan banyak Fenomena Perkutut Songgoratu Mungkin Banyak pembahasannya itu memang Ya wajar aja mas ya Ya pembahasan itu masih Kita akan Pastinya dalam Perbedaan mas Iya betul Perbedaan antara Narasumber satu Dengan yang lain Dan itu sah-sah saja Karena punya Iya Mereka sebenarnya punya dasar Sendiri-sendiri Iya Dan Saya nggak bisa menyalahkan mereka mas Karena mereka juga punya dasar sendiri Jadi itu memang Yang namanya setiap orang itu punya Pemikiran Sendiri-sendiri Dan tentunya mereka punya sumber Sendiri-sendiri Iya kan mas Betul Jadi Kalau mau disatuin itu Ya Ya apa namanya Belum tentu Yang satu dengan yang lain Bisa sama Tapi tetap apapun itu Tetap kita sikapi Positif Seperti Dalam lirik lagu saya itu Merangkul yang berbeda-beda Iya Saya merangkum semua Pendapat Hmm Dari A, B, C Saya Rangkul semua Saya rangkum Iya Biar Teman-teman yang lain juga Bisa menyikapi dengan Iya Dengan positif ya mas Betul Nah Kembali ke sungguh ratu ini mas Ini Fenomena sekali Karena Banyak orang yang memang Ada Ada sih Teman saya juga Dia Dia Pengen Ingin Memiliki perkutut songgoh ratu Dan Akhirnya Eh Istilahnya itu keblondrok mas ya Ya Keblondrok Ya Mungkin Ada hal-hal yang mungkin Ada tips Untuk Teman-teman yang lain soal Mencari perkutut songgoh ratu itu Iya mas Oke Eh Sepengetahuan saya ya mas Hmm Saya itu hampir setiap hari menangani orang Konsultasi perkutut Lewat Entah dari Jalur Facebook Atau media sosial yang lain Atau emang Jalur pribadi ya Hmm Dari WhatsApp Atau dari Telegram Kayak gitu Setiap hari saya menangani Orang Yang konsultasi tentang perkutut Dari berbagai macam kota Di seluruh Seluruh Indonesia Nah Ada beberapa hal yang memang Sering ditanyakan Mas Ini bener-bener perkutut songgoh ratu Asli apa enggak Gitu mas Jadi Kalau orang Bertanya seperti itu Atau orang Menjual perkutut seperti itu Songgoh ratu Itu aslinya mas Yang dicari adalah Tuahnya Jadi kalau Membahas masalah Songgoh ratu Itu aslinya yang Yang dicari adalah Tuahnya yang bener-bener Sangat besar Seperti itu Nah itu juga Saya yakin Bahwa orang-orang itu Mempelajari perkutut Ya tentang songgoh ratu itu Hampir kebanyakan Itu lewat media sosial Bener enggak Iya kan Nah dari media sosial Hanya saja Di media sosial itu Untuk keaslianya kan Perlu dipertanyakan Gitu Gitu Kalau dari saya yang Pelajari ya Yang selama ini saya Pelajari bahwa perkutut Songgoh ratu itu memang Tuahnya besar mas Kalau yang beredar di Pasaran Yang di umum itu Yang misal ya Misal yang jambulnya Jeprak-jeprak Jambulnya entah itu Warna putih Atau warna hitam itu Saya pastikan itu adalah Songgoh ratu yang palsu Kadang Jadi kan gini mas Logikanya ketika Kepala di bulu itu kan Enggak kecoklatan itu Tiba-tiba ada luriknya Ada apa Yang di Hampir sama kayak yang Di Dadai mas ya Iya Jadi ada beberapa Jadi gini mas Sebenarnya kalau kita Ngobrolin masalah songgoh ratu Itu aslinya Di perkututan juga itu Ada mafia perkutut Wah Mafioso ya wah Jadi Saya bisa menyebutnya Mafia perkutut Karena memang Saya juga Mengetahui langsung Dari memang Orang-orang yang Mengetahui hal seperti itu Sebenarnya saya ingin Membedah disini Bagaimana cara membuat Perkutut yang Di Istilahnya Di salon ya Sudah Di otakati Di custom Sehingga membentuk Sesuatu katurangan Yang memang itu Katurangan bikinan Cuman ketika saya mau Menjelaskan itu Takut apa yang aku sampaikan Itu ditiru orang lain Bener kan Disalah gunakan Ya disalah gunakan Untuk kepentingan pribadi Cuman itu yuk Jadi Itu alasan Saya gak bisa mengeser Seperti itu Menceritakan Jadi yang saya jelaskan Adalah Umumnya ya mas Jadi Perkutus songgoh ratu Yang pertama adalah Kalau yang kesininya Jombolnya jeprak Jeprak Jadi Kalau sebenarnya mas Untuk mengetahui itu Dari fisik itu Kita bisa mempelajari Dengan akal sehat Logika Akal sehat Jadi kalau akalnya Akalnya sini Apa namanya Akalnya sini Bekerja Itu orang gak mungkin mudah Hanya saja Ketika nafsu Ingin memiliki Sebuah perkutut yang Memang sangat fenomenal Dibahas di Youtube Di Google Ya Di apa namanya Di media sosial Yang lain Di Facebook Nah itu Karena tidak bisa Mengontrol Ya Ambisi keinginan Untuk memiliki Burung tersebut Plus ditambah uang Nah akhirnya Beli yang Dianggap itu Songgoh ratu Termasuk yang jeprak-jeprak itu Padahal itu Owahan Owahan Jadi Kalau orang nyebut Salonan ya Sudah hasil Kreatifitas Tangan manusia Jadi yang seperti itu mas Itu kalau gaibnya Tak tembus Karena ini kan Songgoh ratu itu aslinya Yang dicari adalah Tuhan yang sangat besar mas Dan gaibnya pun Kalau saya dalami Saya komunikasi dengan Perkutut yang masuk Kreatifitas Songgoh ratu itu Gaibnya ini Tuahnya untuk kekuasaan Jadi wajar memang Sangat fenomenal Dan biasanya Kalau enggak raja Ratu Ya Raden Mas Raden Ayu Atau Pemimpin-pemimpin Di satu daerah ya mas ya Istilahnya Beliau memiliki jabatan Hmm Oke Kalau saya mempelajari Perkutut Di Di dalamnya ya Di tembusannya ya Jadi kalau Perkutut itu Kalau saya Tak tes Tak cek Tak tembus Masuk apa enggak Itu loh Karena kalau menilai dari fisik mas Itu sudah banyak direkayasa Nah Sekarang pertanyaannya Perkutut Songgoh ratu yang asli itu Yang seperti apa Itu loh pertanyaannya Perkutut Songgoh ratu yang asli Yang selama ini saya pelajari Yang saya tembus ya Itu biasanya Bulunya terbali mas Antara satu sampai tiga Tapi di bagian kepala Dan ini pun sekarang Banyak orang yang Bisa Bisa merekayasa seperti ini mas Loh Hmm Gila gak mas Jadi Bulu-bulu yang ini kebali itu Entah itu satu Atau dua atau tiga itu Bisa Bisa direkayasa Bisa dibikin ya Bisa dibikin Sebenernya Saya sempat Tadi sebelum kita syuting Seperti ini kan Sempet ngobrol sama mas Mas Pilar juga ya Tapi mau membahas itu Kita pikirkan dulu ya Iya Mau cara membuat seperti itu Ternyata Takutnya itu Malah disalahgunakan Iya kan mas Betul Jadi nanti kalau Memang penasaran Mungkin kita bisa One on one Bisa hubungi mas Bisa dengan saya Atau mas Pilar langsung Iya Atau di grup Indonesia Perkutut lokal Bisa langsung hubungi mas Pilar aja Seperti apa toh Biar Temen-temen yang lain itu gak Keblondrok Atau Membeli kucing dalam karung mas Betul Ini yang Saya ceritakan yang Bulunya jebrak ya Jebrak ya Yang apa Ya itu aslinya Itu adalah Bulu Yang Tidak Normal Bulu yang tidak Biasa tumbuh di bulu Kepala perkutut Jadi itu kan Bukan bulu perkutut aslinya Itu Kebanyakan Ada yang memakai Anu ya mas Suntikan ya Suntikan hormon Hormon Oh ya hormon ya Itu Terus ada juga yang dibalik Bulunya Baru bulunya kebalik Nah sebenernya Saya mau jelaskan ini Takut itu disalahgunakan Karena kalau Kalau saya pribadi Ketika ada perkutut itu Yang dibilang songgoratu Biasanya saya Saya akan langsung tembus Dalamannya Dan biasanya Saya biasanya gini mas Saya akan Saya minta tolong untuk Jelasin bikin fisiknya Itu kayak gimana Itu loh Kayak yang dalam perkutut itu Jadi Saya akan menjelaskan Oh cara bikinnya Seperti ini mas Cuma ketika saya Mau Menceritakan itu Takutnya itu malah Disalahgunakan Kan seperti itu Yang tadi kita bahas Jadi Gini mas ya Kembali lagi Mas Pilar tadi Bilang Ambisi Keinginan Untuk memiliki Akhirnya Logika kita pun Hilang Ya Berpengaruh berarti ya mas Ya Karena Ya sekarang era digital ya mas Ya Era digital Jadi Untuk belajar itu kan Bisa diakses lewat Media sosial Nah Pertanyaannya adalah Yang Apa Apa yang dia serap itu Sumbernya jelas Apa enggak Asli apa enggak Gitu loh Jadi Kan seperti itu mas Kalau kita mempelajari Dari sumber yang salah Songgoratu Akhirnya banyak yang keblondro Padahal itu Kalau bikin ya mas Bikin Perkutut seperti itu Enggak Biayanya enggak mahal Tapi jualnya kan Jutaan mas Bener Seperti itu Terakhir mas Belum lama Belum nyampe seminggu Ada orang yang Memahari perkutut Yang dibilang Songgoratu Terus Tak cerita ini adalah perkutut Yang palsu Karena sudah direkayasa Akhirnya Orangnya ngedrop Ya kan Si pemilik itu ngedrop Terus Istilahnya getun ya mas Terus Saya punya saran Perkututnya dikembalikan mas Bilang aja Keluarga kamu Tidak kuat Sakit-sakitan ketika Melihara perkutut ini Biar uangnya kembali Nah alhamdulillahnya Uangnya kembali mas Seperti itu Warganya mahal Bisa sampai 2,5 2,5 juta Padahal bikin seperti itu Cuman berapa ya mas Saya tahu itu enggak sampai 100 ribu ya 100 ribu ya Seperti itu Di daerah-daerah timur banyak Pemain-pemain Mafia-mafia seperti itu Kayak gitu Jadi kasihan Jadi teman-teman juga harus bisa Menganalisa dulu Mencari tahu Jadi jangan sampai Keblondok apalagi Jaman Sekarang ya mas ya Lebih baik Untuk hal yang lain dulu Mungkin ya mas ya Untuk kebutuhan yang lain Jadi Kontrol Untuk mengendalikan nafsu Untuk memiliki hal seperti itu Perkutut seperti itu Di istilahnya Dikontrol Gitu Soalnya Kondisi kayak gini mas Apalagi Kondisi dunia Sedang tidak baik-baik saja Uang seperti itu Lebih baik untuk Kebutuhan yang lain Betul Yang urgent Apalagi untuk keluarga itu Jauh lebih baik Utamakan yang utama mas Betul Jadi Ini ya mas Termasuk yang Kan ada beberapa versi Perkutut yang jambur kayak gini Terus yang bulunya kebalik gini Gak gitu Nah Terus gini ini Sebenarnya saya minta maaf Karena untuk Menjelaskan seperti ini Kita gak bawa sampel ya mas Ya Jadi Kalau yang asli versi saya Memang Kalau dari gaibnya Itu memang gaib yang Tuhannya besar Gaib yang memang Punya jabatan Nah ciri-cirinya dari fisik Biasanya Jambulnya antara bulunya Satu, dua, sampai tiga Enggak Enggak panjang barna Berarti untuk mendapatkan Songgoratu itu Apa Seribu satu mungkin mas ya Untuk alami mas ya Lokal apalagi Kalau Kalau saya sih Bisa dibilang Sepuluh ribu satu mas Karena yang namanya perkutut kan Enggak cuman lokal Tapi ada bangkok juga Ya kan Makanya Ternakan dan sebagainya ya Iya Jadi saya nganggepnya Bahkan perkutut warna juga Yang ternak banyak Jadi Dari berbagai macam Seluruh perkutut itu Songgoratunya ada berapa sih mas Kalau saya dari Sepengetahuan saya adalah Satu banding sepuluh ribu Karena di Di ombyokan Di orang yang punya Ratusan atau ribuan itu Belum tentu mas Belum tentu ada Songgoratunya Makanya saya bilang Perkutut kan banyak mas Ada bangkok Ada warna Ada lokal Dari itu Kalau tak analisa bisa nyampe Satu banding sepuluh ribu Ada beberapa orang yang konsultasi sama saya Nanyain mas Ini masuk Songgoratu apa enggak Nah untuk mengetahui itu Tak cek dalamanya Karena kalau orang bilang Songgoratu Itu aslinya yang diharapkan adalah Tuhan yang sangat besar mas Tuhan yang sangat besar Makanya harus tak tembus Gitu loh Biasanya Biasanya kan Saya konsul Saya langsung komunikasi Nama dalamnya Asmanya siapa Namanya siapa Kayak gitu Biasanya nama depannya Biasanya Kalau enggak Yang ngeraja Yang ngeratu Raden Mas Atau Apa Yang ngeratu ya Terus Atau yang tunggung Ya intinya Seseorang yang punya jabatan Di suatu Kerajaan Atau pemerintahan Seperti itu Berarti ada Ya memang Unsur Metafisika Di Era Era Dahulu Mungkin Sekarangpun masih Banyak orang yang Mempercaya hal-hal Metafisik seperti itu ya mas Ya Biasanya perkutut seperti itu Bisa untuk Untuk Jagolurah mas Kalau orang Orang zaman dahulu Dipada untuk jagolurah Karena memang ada wahyunya Gitu Alasan Sangat fenomenal sekali Nah Apa yang saya sampaikan ini Hasil Hasil dari Apa yang saya pelajari mas Kalau memang ada versi lain Terus Ada yang menganggap Apa yang saya sampaikan Kurang Kurang tepat Ya silahkan Enggak apa-apa Emang yang namanya manusia kan Sesuatu kekurangan mas Dan Saya sampai saat ini masih belajar Ya Saya tidak Tidak menganggap Saya termasuk Orang yang Mempelajari Ilmu di dalam perkutut itu Sudah master Saya masih Saya masih belajar Ya Saya masih belajar Manusia itu Akan terus belajar Belajar Sampai sepuput Kita harus terus belajar Apada lagi Soal Hidupan mas Ya betul Jadi Kalau kita mempelajari perkutut Memang tidak akan Ada habisnya Entah itu Di ONCE itu memang Ada terus Ada terus Ada terus Ada terus Ada terus Ada terus Nah Jadi untuk Kalau perkutut songgora itu seperti itu Jadi alasan mereka Mencari perkutut songgora itu memang Karena tuahnya yang sangat besar Untuk tips Tips-tipsnya mas Supaya Teman-teman yang lain Supaya Istilahnya Orang keblondrok Atau ya Enggak Gini Kalau ingin perkutut yang Tuahnya besar Ya Yang tuahnya besar itu Kalau dari saya sendiri ya mas Sarangan Yang pertama adalah Si pemilik ini harus jadi orang yang benar dulu Artinya Artinya Jadi orang yang Yang baik Seperti itu Kenapa Karena gaib di dalam perkutut Setingkat songgora itu Enggak bodoh mas Pinter loh Umur beliau lebih tua daripada manusia Ya kan Sudah umurnya ratusan tahun Dan dia paham Itu loh Sama orang Jadi kalau orang nafsunya besar Keinginannya besar Ya Belum tentu bisa mengikuti perkutut yang seperti ini Jadi ini orangnya harus benar dulu Kebanyakan kan orang Punya ambisi nih mas Ya kan Nah dikira ga di dalam perkutut Bodoh Enggak kan Malah bisa balik ya mas Lebih pintar Mereka lebih pintar Kalau orang Orangnya ini Si orang yang bersangkutan ini Dekat dengan Tuhan Ya Dekat dengan Tuhan ya mas Insya Allah Ya atas jintuhan yang maesah Perkutut yang tuahnya besar Itu insya Allah Akan datang sendiri Atas jintuhan Kayak gitu Kalau untuk tips Cara fisiknya mas Kalau cara fisik Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa Saratnya adalah Perkututnya jambul ya mas Sini bulanya kebalik Antara Satu, dua, tiga Lelai Dan ini saja masih harus dikoreksi mas Dikoreksi Dikoreksi Jadi Harus Dicek dalemannya juga Dikoreksi lebih jauh Mungkin bisa Cara fisiknya itu Dilihat dari tekstur kulitnya ya mas Ya Iya Antara Posisi Bulunya itu Dengan Posisi bulu yang lain Itu Tekstur kulitnya seperti apa Itu ya mas Betul Nah ini Ini harus dikoreksi juga Saya pernah coba itu mas Untuk mengoreksi Sebuah Kulit Itu Kalau di dalam fotografi Ada namanya Lensa kamera makro Dia bisa dikoreksi Jadi bisa melihat Ketika Tekstur Buru Burung perkutukan Seperti ini semua mas Iya Nah Ketika di bagian lain Mungkin Matutnya ke sana Ya Mungkin Nah disini bisa dipertanyakan tau Iya Dari tekstur kulitnya mungkin ya mas ya Ya Itu perlu ditanyakan kepada orang yang sudah ahli Sudah ahli Soalnya Kalau hanya mempelajari fisiknya mas Kalau Songgoratu Kurang Karena untuk fisik Masih bisa direkayasa Oke Sedangkan Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa perkutut Songgoratu itu kan yang diambil tuahnya yang sangat besar Gitu Oke Mas Pular Matur Suwon Semoga Bisa mengedukasi ya Kita hanya memberikan Edukasi Semoga kita juga bermanfaat ya mas ya Semoga bisa bermanfaat Kurang lebihnya Saya dan Mas Priok Minta maaf Betul Dan Tetap semangat Karena keadaan seperti ini Memang kita harus pintar-pintar Untuk chef dana nih mas ya Betul Chef dana memang Memang sengaja Tapi udah lama banget mas Enggak buat konten Memang sempet drop juga kemarin Mas Pilar juga sempet Mampir kesini ya Mas jangan dulu mas Aku Baru off dulu ini kan Baru drop Betul Alhamdulillah kita udah Bisa Ketemu lagi Nanti Di next Video berikutnya Kita membahas Yang lain ya mas Oke Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Sombor Ratu Bisa Bisa ditanyakan Di grup IPL atau di inbox Inbox Atau di kolom komentar Nanti saya bisa Sampaikan ke Mas Pilar Dan Saya juga mau menjadwalkan Untuk mengajak Teman-teman Nanti Saya akan membuat video Saya akan kisauan ke Tempatnya Mas Pilar Untuk melihat koleksi-koleksi itu Apa aja Saya penasaran dari kemarin Karena Masa PPKM seperti ini Kadang Wah Pikir-pikir dulu lah Kita cari waktu yang tepat ya mas Ya Oke Seperti itu videonya Semoga Bermanfaat Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Nusantara Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak 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 Terima kasih telah menonton!